Intro Leader's Talk Tribun Bengkulu.com Starting khusus, cuma Peruntukannya, tidak perlu starting Tapi kalau khususnya, untuk APBD kita Semangat dulu Kita motivasi dulu, untuk meraih Pendidikan yang lebih tinggi lagi, ini moda utama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Tribun Bengkulu.com dalam program Leader's Talk, kali ini Kita sudah bersama Wakil Bupati Kebahayang Bapak Zuri Nata, SIP Apa kabar Pak? Baik Boleh diperkenalkan dulu Pak, awal kalir Bapak Sebelum Terjun ke politik, hingga akhirnya Sekarang berada di posisi Wakil Bupati ini Pak Baiklah, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Satu-satunya Saya Haji Zuri Nata Wakil Bupati Kebahayang Per-2021 2024 Selamat datang kepada Terima kasih Dari Tribun semuanya Tentunya Saya berawal sebenarnya Latar belakang saya ini Wira swasta Saya wira swasta Saya wira swasta Mungkin saya Kalau budu bisnis itu Sejak kecil Tapi dengan kemarin Ada reformasi Sehingga ada celah Waktu itu bagi siapapun Untuk bisa ikut Berpolitik 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 Sekarang setahun 98 Saya masuk ke Sesuatu partai politik Waktu itu saya masuk Bergabung ke Partai Partai Nasional Waktu itu saya di Posisi Bendarah Umum Rejang Lobong Waktu itu Kita belum Keopaten Begitu kita Keopaten Dan saya menjadi ketua DPD PAN Kepayang 2 Per-2021 Dan sempat Menjadi anggota DPRD Kepayang 2024 Sampai 2029 2029 Sampai 2024 Alhamdulillah Waktu itu PAN itu Dikepayang Posisinya di Nomor 2 Dan kemarin Sebelum berjalan Kita 2020 Saya Menjadi Salon wakil Kepadaara Berpasangan dengan Bapak Doktor Insinyur Hidratullah Sahid M.M.IPU Waktu itu Posisinya ikan ben Alhamdulillah Kami bisa Yaitu Memenangkan Diampilkan 2020 Dan dilantik Tahun 2021 Sampai Sani Pak Wabup kan Basicnya Pengusaha Wira swasta Terus Kenal dengan Politik itu Dari mana Pak Sebenarnya Kalau saya melihat Manajemen Antara Berbisnis Sama politik Berpolitik itu Itu Ape kesamaan Sama dengan Di politik Sama dengan Di bisnis Tentunya Kita perlu Yaitu Mempromosikan kita Juga di bisnis Kita mempromosikan kita Kita Boleh katakan Menjual barang Menjual diri kita Mempromosi barang Mempromosi diri Saya kira sama Membedanya Kalau di politik ini Tidak ada Kawan abadi Tidak ada Musuh abadi Kalau di bisnis Ada kawan abadi Kalau kita bermitra Sudah lama Itu kita Sama dengan keluarga Itu bedanya Lain-lainnya sama Manajemennya sama Intinya kita Mau laku dijual Di pangsa pasar Itu juga di politik Kalau di bisnis Kita jaga Kostumor kita Kalau di politik Kita jaga Kostumor kita Sama Sama Membeda tadi Kalau di politik Tidak ada musuh abadi Tidak ada Lawan abadi Kalau di bisnis Ada kawan abadi Bagaimana Pak Wabup Menjaga harmonisasi Antara Pak Wabup Dengan Pak Bupati Dalam menjalankan Roda pemerintahan Di Kabupaten Kepayang Tentunya Pertama-tama Kita Merajuk kepada Aturan Pembelian Undang Yang berlaku Kita tahu lah Polisi wakil ini kan Undang-undangkan Memahkan seperti ini Tugasnya kan Ya Hanya Sebagai Pembina PNS Sebagai Ketua Stunting Ketua TKPK Ketua TKPK Ketua TKPK Ketua TKPK Koordinasi kepada Sipertikal Itu aja Selagi kita tidak Melewati Tupoksi kita Sebagai grup pati Saya kira Pasti harmonis Memotong dia Otomatis Ini tidak akan Sinkroni Sehingga Kita tahu lah Kita sadar Wakil itu Memang undang-undang Seperti ini Artinya Tupoksi itu Wajib ya Pak Ya Itu Nah Bapak tadi Sudah menyinggung soal Stunting ini Pak Kemarin kita sempat juga Ngobrol dengan Deputi BKKBN Bahwa Penurunan Stunting Di Provinsi Bengkulu Itu masih sangat kecil Baru di angka 2% Pak Nah Untuk Kabupaten Kepayang sendiri Bagaimana Pak Progres Penurunan angka Stunting ini Pak Nah memang Sebenarnya Stunting ini kan Ini termasuk Program Strategis Nasional Ini termuan Di RPJMN Rencana Pembangunan Jangka Mendengar Nasional 2020-2024 Tentunya Di RPJMN ini Target Nasional itu Angka Stunting Prevalensi Stunting itu Itu di 2024 12% Secara nasional Dan di 2030 Justru target itu Zero stunting Itu bersarkan SSGI Surupai Status Gizi Indonesia Nah Kepayang ini Kemarin Di 2022 Justru kita Ada kenaikan Di 24,9% Yang sebelumnya Itu 22,9% Naik 2% Nah Justru kepayang Sekarang ini Kita tertinggi Angka Stunting Kita Soalnya SSGI Tahun 2022 9 Kompaten Satu Kota Kita tertinggi Membagi kami Kami tidak Patarang Ya Tentunya kami Tancap gas Dan saya Sebenarnya Ketua Stunting Ketua Payang Sudah Meoptimalisasi Menghidupkan Kembali Wadah-wadah Yang sudah Kami bentuk Mulai dari Tim Percepatan Non-stunting Di Tegak Desa Termasuk Juga TPP Tingkat Jamatan Dan juga TPP Tingkat Kompaten Dan kami Evolusi Dari hulunya Kalau kemarin 2021 2022 Itu Kita akui Di hulu kita Sangat lemah Lemah seperti ini Karena kemarin Di 2021 Di Kepayang Ada 68 Pilkades Sedangkan Ujung Ujung tombak Di desa Ini Adalah Namanya Tim Damping Keluarga TPK TPK Ini sendiri Anggotanya PKK Yang notabernya Istri Kepada Desa Dia ketua TPPS Bukan Kepada Desanya Ini banyak Pertukaran Kalau bidan desa Itu masih lah Kita pakai yang lama Masuk kader Nah Dengan kemarin ini Dengan kebelakaran ini Beberapa Ketua TPPS Desa Itu Dia kurang memahami Apa itu starting Tapi sekarang Udah kita Kumpulkan Kita kasih arahan Alhamdulillah Sekarang udah berjalan Target kita sendiri Insya Allah Di 2024 Ini Itu Harus jangka Sama yang nasional Tapi kita Kajak keras Kajak keras Untuk-betul kita Tacak gas Sekarang ini Intinya sekarang ini Kaki Kanan ini Kita Pijak gas Kaki kiri Tidak kompleng Intinya kita Tacak gas Untuk Stunting Ada di beberapa Daerah juga Itu Ada Permasalahan Soal Geografis Keadaan Daerahnya Ada desa-desa Yang sulit Dijangkau Nah Untuk kepayang ini Sendiri Bagaimana Pak? Nah Kemarin kan Indikator Daripada SSGI itu Supaya Status Gizi Nisa itu kan Indikator Spesifik Indikator Spesifik Tentunya Sensitif ini kan Kita banyak-banyak Di daerah kita Masih Kita akui Masih kekurangan Satu-satunya Misalnya Suatu daerah itu Masih Kurangnya jamban Kurangnya air bersih Ini kalau jamban Ini buruk Dampaknya bukan Satu keluarga Tapi satu lingkungan Contoh misalnya Lalat Misalkan masuk Suatu rumah Yang jambannya Kurang bagus Lalatnya kan terbang Mana-mana Ini kita akui Ada beberapa Desa itu Seperti di Limbur Baru Memang kita Kendala air bersih Air bersih Kita masuk Ulajamban ini Ini kendala kita Makanya kemarin Alhamdulillah Kita dapat juga Ya ada beberapa Bantuan Stimulan BSPS Bantuan Stimulan Yang dari Apa Dari UPR Ini Salah satu Kita Kepada Keluarga yang Bersikostanting Maksud juga Kita Kerjasama yang UPR Ada beberapa Bantuan-bantuan Rumah Beda itu Kita mengarahkannya Itu keluarga yang Bersikostanting Dan Stanting ini Sebenarnya Bukan saja Pasca lahir Dia sebelum lahir Yang seribu hari Pertama kehidupan Salah satu faktor ini Kan bisa saja Perkawilan muda Itu bisa berdampak Orang Tuhan juga Ke orang sehat Itu bisa berdampak Makanya kita Kepayang ini kemarin Kita ada Empat tuntas Apa itu Pak? Pertama-tama Kita tuntaskan Jangan sampai Ibu melahirkan ini Terlalu mudah Tuntas yang kedua Jangan sampai Ibu melahirkan ini Terlalu tua Tuntas ketiga Jangan sampai Ibu melahirkan ini Terlalu banyak anak Tuntas keempatnya Jangan sampai Ibu melahirkan Terlalu rapat anak Ini berdampak Pada stunting Itu tentunya Bagaimana mengharmonisasi Bagaimana mengharmonisasi OPD-OPD Masyarakat Toko agama Dalam Bersama-sama Ayo membantu Menurunkan Angka stunting ini Stunting ini Bukannya domain Satu OPD Bukannya domain Kesehatan Bukan domain DPPKB P3A Tetapi Lintas sektoral Saling berkaitan Taling berkaitan Masyarakat Masyarakat Sosial Bagaimana PKH-nya TUPR Bagaimana jambannya Bagaimana dernasenya Ini kita sudah Buat MOU Yang dia namanya Rambut stunting Rambut stunting Dengan sana Seluruh OPD Kita undang Yang berkaitan Dengan stunting ini Tapi hampir semua OPD terlibat Termasuk juga Intensi vertikal Seperti misalnya Kemenang Kemenang ini Harapan kita Bagaimana dia Menyampaikan Sebelum Peningkahan Tadi ya Pak ya Peningkahan Pengarahan yang bagus Termasuk juga Angka-angka Misalnya Yang umur ideal Untuk Menikah Jadi kita ketahui Undang-undang kita 19-19 Itu undang-undang Tapi kalau generasi Berencana Genre Itu 21-25 Ini salah satu faktornya Di Kepayang ini Ini banyak Itu kawin muda Itu Jadi semua Yang tersektor Itu terlibat Alhamdulillah Ya Semua OPD Kepayang ini Itu Sama Bersinergi Untuk menurun Angka stunting ini Nah Pak Ini yang mungkin Baru-baru ini Masih menjadi Perbincangan lah Ketika Bapak Jokowi Menyentil Ada salah satu Kabupaten Yang menganggarkan Dana stunting itu 10M Tapi Yang sampai ke mulut Keluarga Beresiko stunting Itu hanya 20% Pak Dari anggaran itu Selebihnya Banyak untuk rapat Perjalanan dinas Pengembangan-pengembangan Untuk Kabupaten Kepayang sendiri Bagaimana Pak Dalam Mengelola Anggaran Untuk stunting itu Pak Kalau dari Kita APBD murni Yang khusus Untuk stunting itu Di 2023 Khusus itu stunting Cuma tadi Saya bilang Yang OPD-OPD ini Berkaitan Misalnya PKH Walaupun bukan bunyi stunting Tentukannya juga Untuk masyarakat Warga yang bersuka stunting Maksud tadi Ada bantuan BSPS Dari Keputusan UPR Rumah Bedak Itu Sasaran juga Untuk stunting Termasuk juga Di Dinas Kesehatan Misalnya ada Pembagian Tablet tambah darah Memang bukan untuk Stunting khusus Cuma Peruntukannya Tidak untuk stunting Tapi kalau khususnya Untuk APBD kita Nomor sejuruh Makanya kita Agak berat Pribagi kita Anggaran bukan 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 acuan kita Pasti kita Bekerja maksimal Gotong royong Tadi lah Pak ya Kalau khusus Sebetul kita Tidak ada Yang kemarin Dari DPP KBP3 Ada mengusul Mungkin Dari banggarnya Mungkin kita Tidak tahu Kita tahu 0% Yang ada Alhamdulillah Kita bisa Bekerja Caplok Radana ini Pakai dana ini Yang tujuannya Sasarannya Itu keluarga Yang bersikus Tantri Artinya memang Tidak ada Anggaran Bukan berarti Tidak bekerja ya Pak Kita tetap gaspol Tetap gaspol tadi Pak ya Kami Selalu menanyakan ini Kepada Narasumber kami Pak Bagaimana sih Pak Didikan orang tua Dari kecil Sampai akhirnya Kok Bapak bisa Menduduki Posisi Wakil Bupati ini Pak Sebenarnya kalau orang tua saya Latar belakangnya Ya Pengusaha juga Cuma didikannya Orang tua saya dulu Itu keras Jadi Kami tidak boleh Misalnya Keluar Malam Misalnya Bermain-main Yang tidak tahu arah Yang keras Semua orang Mungkin didikan itu dulu Membuat kami Mungkin salah satu Faktor Motivasi kami Untuk bekerja Lebih keras Dan lagi Karena tadi Pendidikan Pendidikan dari orang tua Tidak Memang super Ekstrak Terus Ada Diarahkan khusus Nggak Pak Untuk Kamu nanti sekolah Harus Ambil ini Ambil ini Tidak Justru dulu Mengarahnya Ke bisnis Sekolah itu dulu Yang mungkin Kamu ilumlah Sekolah Tapi arahnya Dia suruh ke bisnis Saya pun dulu Sebenarnya untuk menjabat ini 0% lah Di benak saya Saya akan menjabat Apalagi dulu Zaman-zaman dulu Sebelum berformasi Nggak bakal Karena orang tua kita Bukan dari PNS Tapi kita dulu Termotivasi Misalnya Teman-teman orang tua kita Usaha ini Megang ini Tapi orangnya Betul-betul bigorannya Sebelumnya Atas-atas belakang Pendidikannya juga Memadai Jadi kita Termotivasi Untuk Mengejar Seorang bisnis Seperti itu Jadi pengetahuan-pengetahuan Pak Wabup Soal politik Dapat dari mana Pak? Dulu kalau Zaman dulu ya Kalau zaman dulu itu Pertahankan ada pengkaderan Ya kan? Pengkaderan Ada namanya Kadar manat dasar Ada kadar manat media Itu ada sekolahnya Tapi kan Waktu itu Pak Wabup Sudah Terjun ke Bisnis Kok masih mau gitu Direputin dengan Belajar politik ini Pak? Karena saya itu Bagi gini Kita kan Yang bangun daerah kita Ya kan? Tapi kalau saya berkecil Mau di bisnis saja Saya nggak bisa Turun andir Misalnya kita punya program-program Untuk meningkatkan Ekonomi karyatat Kalau kita di bisnis Otomatis kita Pelaku terus ya Pak ya Misal saja sekarang Misalnya kan Peluang-peluang Misalnya Ekonomi karyatan Saya sendiri Boleh katakan Kecil di kepayang Hidup di kepayang Saya tahu Apa kebutuhan kepayang Saya tahu sebenarnya Ya kan? Saya masuk juga Untuk melakukan ekonomi kepayang Saya tahu sebenarnya Karena kalau kita Berkecimpung di bisnis saja Ya kan dibatasi Tidak bisa kita Meluaskan Nah Apakah dengan Pola Didikan dari orang tua Bapak turunkan juga Ke anak-anak Pak? Tidak agak beda Agak beda Gimana itu Pak? Zamannya beda Zamannya beda Jadi sesuai dengan Kata Rasulullah Zaman Didiklah anakmu Sesuai dengan zamannya Justru kalau didikan Orang tua saya dulu Hal didikan sekarang Nggak masuk lagi Kerasnya Sekarang bisa lagi Beda Jauh beda itu Bersama saya Kalau melihat Jauh betul Cara saya mendidik Anak saya Dengan saya Didik orang tua Saya jauh berbeda Tapi saya melihat Zamannya sudah berbeda Jadi Zaman dulu Cocok Seperti itu Nama sekarang Jadi Pak Wabuk Membebaskan anak-anak ini Mau Berapa Nanti Mau terjun ke politik Atau nanti mau Berapa Jadi pengusaha Itu bebas ya Pak? Kalau saya Kemarin Anak saya Saya mengarahkannya Sebenarnya Anak saya kan empat nih Perempuan tiga Saya mengarahkannya Ke kesehatan Karena kesehatan ini Nanti kalau dia buka Bisnis kan Ada peluang Sama untuk klinik Ini Silahkan Alhamdulillah Anak saya tiga-tiganya Kesehatan semua Alhamdulillah dokter semua Jadi arahannya ke sana Kalau nanti kamu enggak Misalnya PNS Tentu kita Siapkan wadah Misalnya Buka usaha Tadi dari lingkup keluarga Pak Sekarang bagaimana Pandangan Pak Wabuk Untuk Anak-anak muda Di Kepayang sendiri Pak Apa sih yang perlu Dikembangkan lagi Dan apa sih yang Belum Apa yang Intervensi pemerintah Seperti apa sih Agar SDM-SDM Di Kepayang ini Lebih unggul juga Salah satunya Kita untuk meningkatkan SDM Maksudnya Kepayang ini Tentunya kita Peningkatan Di bidang pendidikan Karena pendidikan Kepayang ini Kita harus Bersaing Dengan daerah lain Karena kalau melihat Sekarang ini Kita jauh Tertinggal Dengan kebanyakan lain Makanya Orang-orang Kepayang ini Kalau orang tuanya Mampu aja Dia nyopal Anaknya luar Kepayang Ini menandakan bahwa Kita kemarin belum siap Harapan kita nanti Kedepan ini ada Kesamaan Tentunya ini perlu Kita peningkatan Di wadahnya dulu Di wadahnya dulu Sehingga nanti Kita bisa mampu Bersaing dengan daerah lain Kita akui lah Kadang-kadang Contoh aja misalnya Ada pembukaan Misalnya Akabri Misalnya Atau Universitas yang Boleh katakan Bunapid Anak-anak kita Nggak mau bersaing Ada lolos Satu, dua, tiga Cuman tidak Mayoritas Maksud juga Sekarang kan Tes CPNS Kan bersaing kan Terbuka Dari luar Bisa masuk ke Kepayang Kita juga bisa masuk ke luar Tetapi Begitu diumum Hasilnya kan Boleh katakan Masa kereta Kepayang sendiri Banyak yang nonton Sehingga jangan sampai nanti Kita menjadi kuli Di negara kita sendiri Kita jadi penonton Di tempat kita sendiri Kita tuan rumah Ini yang kita sehatkan Ini kakak istriannya Mungkin penegasan lagi pak Untuk anak-anak budari Kepayang Apa yang harus dilakukan Agar bisa Meraih cita-cita yang mereka Idamkan gitu pak Silahkan pak Tentunya untuk Pertama-tama Mesti mencari ilmu Setingginya dulu Itu mudah utama Kalau sekarang ini Silahkan lah Apakah dia sampai S2 Atau S3 Itu baru terjun Ke dunia mana mau dia Dunia politik Dunia usaha Mudah utamanya pendidikan dulu Jadi sekarang ini Semangat dulu Termotivasi dulu Untuk meraih pendidikan Yang lebih tinggi lagi Ini mudah utama Bagaimanapun nanti kita Mau bertanyi pun sekarang Itu perlu pendidikan Kalau kita ototidak Sekarang gak bisa pakai lagi Semuanya Harus itu Melalui pendidikan dulu Jadi saya Baharap kepada Anak-anak budari Kepayang Silahkan lah Sekarang ini Mengejar target Untuk Penangkatan sumber daya manusia dulu Nanti kembalinya kemanapun Itu bisa dipakai Politik bisa Bisnis bisa Bertani bisa Bisa semua Ini pertanyaan Paling penting Di acara Di program ini pak Apa definisi pemimpin Menurut Pak Wabu Pemimpin itu Kalau menurut saya Seorang memimpin Memimpin Beberapa Orang Bisa Sekelompok orang Bisa Satu Wadah Bisa satu Daerah Bisa satu Negara Tentunya tujuannya Memimpin Untuk meningkatkan Kesejahteraan Warganya Kesejahteraan Anggotanya Saya pikir itu Kalau saya Definisinya Di seorang Memimpin Memimpin Beberapa orang Masuk lingkupnya Yang tujuan Memoranya Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Anggotanya Kalau di Lingkup besar Kawan negara Presiden Tujuannya Bagaimana Menyejarakan Indonesia Kalau kita Kesejahteraan Sasarannya Outputnya Bagaimana Untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Sepayang Seperti itu Itu tujuannya Prinsip Pak Wabup Dalam Bekerja Tentunya Kalau bagi saya Untuk bekerja Ini kerja ikhlas Kerja keras Kerja cerdas Ikhlas dulu Ya bukan Keras dulu Ikhlas dulu Kerja ikhlas Hati nurani kita Dan hati kita Ingin bekerja Boleh kerja keras Kerja keras Menggunakan Semuanya Musuk otot Baru kita Kerja cerdas Cerdas menggunakan otak Jangan cerdas dulu Kalau cerdas dulu Seolah kerjaannya celi Kalau saya itu Kerja keras dulu Jadi Utamanya adalah Ikhlas dulu ya Pak Ikhlas dulu Hati dulu Ikhlas Keras Cerdas Oke Tribuners Banyak sekali Motivasi Dan pengalaman Yang bisa kita serap Dari cerita Pak Wabub Tadi Semoga bermanfaat Untuk para penonton Tribun Mungkulu.com Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Warahmatullahi Wabarakatuh